Awal mula kakek 70 tahun dipenjarakan anak gara-gara kotoran kucing, tabiat aslinya terkuat. Seorang pria berusia 70 tahun harus menerima hukuman penjara karena laporan anak perempuannya. Kakek berinisial ZA itu dilaporkan anaknya KT dengan tuduhan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap dirinya. Pemicu tindak KDRT itu diduga karena kotoran kucing yang tidak dibersihkan KT sehingga membuat ZA marah. Kejadian ini terjadi di kota Tegal, Jawa Tengah. Pada Senin 5 Februari 2024, ZA duduk di kursi terdakwa untuk menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di pengadilan negeri kelas 1A Tegal, Jawa Tengah. Ada pun pasal yang disangkakan terhadap ZA adalah Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang KDRT. Dalam persidangan tersebut pelapor KT tidak hadir. Sementara terdakwa ZA datang memakai rompi berwarna oran serta dikawal petugas kejaksaan menggunakan mobil tahanan. Penasihat hukum terdakwa David Surya menilai dalam kasus tersebut terjadi kriminalisasi kepada kliennya ZA. Laporan yang disampaikan adalah Pasal 44 Undang-Undang tentang KDRT. Tetapi di dalam persidangan, perihal KDRT tersebut tidak pernah terungkap. Latar belakangnya kalau terungkap di fakta persidangan itu lebih karena adanya kotoran kucing yang tidak dibersihkan. Lalu terdakwa menegur anaknya dan kemudian terjadi peristiwa seperti ini. Katanya, David berharap aparat penegak hukum baik itu Polres, Polda, Kejari, Kejati bisa memperhatikan perkara tersebut dan menghentikan penuntutan. Karena upaya perdamaian sudah berulang kali akan dilakukan tetapi selalu gagal. Sebenarnya, KT tidak bermaksud melaporkan ayahnya, namun tindakan KDRT yang terus-menerus dilakukan ZA tidak bisa ditoleransi. Penasihat hukum KT, Ferry Junaidi menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak antara KT dan ZA. Namun, KT belum bisa memaafkan ZA. Ia mengatakan upaya mendamaikan dengan melibatkan tiga kakak kandung KT juga berlangsung sejak proses penyidikan di Polres. Tetapi, mereka tidak ada yang datang saat dipanggil. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.